Intro Kembali kini Australia menguasai bola Arisuta memasuki area pertahanan Indonesia arahkan kepada Jackson Irvai yang bergeser ke kanan hati-hati Indonesia masih Jackson Irvai Oh, apa yang terjadi tadi? Banyak membentur badan pemain Indonesia sehingga Indonesia di menit ke sebelah sini Aris kebobolan wapan kegembiraan para pemain Australia masih kita tunggu apa yang sesungguhnya terjadi tadi sehingga bola harus masuk ke gawang Indonesia hasil tembakan dari Jackson Irvai kita lihat Bung Maruf ya, kita lihat bagaimana situasi Jackson Irvai ada bola di flag memang ya Bung yang kaki sempat mengenai kaki dari Elkan Bagot dan kemudian membuat tidak bisa diantisipasi dengan sempurna oleh Hernando Ari tekanan yang sebenarnya cukup mengejutkan karena mereka tidak terlalu menekan dengan kecepatan tapi mereka melakukan build up satu-satu masuk ke daerah pertahanan dan kemudian disitulah Irvai kini dari kanan 4 panjang tadi oh, kosong Bung Maruf lolos dari pengamatan Asnawi tadi bergerak dari belakang langsung bola untuk menyudul bola dan langsung ke gawang Indonesia untuk mengubah skor menjadi 2-0 sebuah gol yang tidak disangka-sangka karena memang bergerak dari belakang Asnawi langsung untuk bergerak maju terlebih dahulu ke depan untuk mendahului pergerakan dari Asnawi dan tidak mengubah skor menjadi 2-0 di akhir-akhir babak pertama ini ya, kita lihat memang bagaimana Asnawi tidak melihat pergerakan dari Boyle padahal dia sudah lebih dekat areanya tapi kita saksikan dan Hernando langsung menunjuk bagaimana posisi dari Asnawi terlambat dia melakukan coverage terlambat dia melakukan pengawalan getir senyum yang diperlihatkan oleh Sintayong Metcalf masih Metcalf dibayang oleh Erkan Bagot arahkan kepada Atkinson angkat langsung di kotak penalti dan oh, di tepi sangat baik tadi dan nampaknya Goodwin berdiri dalam posisi yang sangat bebas tentu bisa mencetak gol di menit-menit akhir babak kedua ini untuk bisa mengubah skor mencari 3-0 padahal Hernando Ari Sundari sudah mampu melakukan penyelamatan yang sangat luar biasa tapi apadah ya bola tadi meluncur di arah Goodwin yang tidak terkawal Bumaruf iya, dan kita lihat bagaimana sebuah crossing yang sangat baik tandukan yang sangat ideal kemudian penyelamatan oleh Hernando tapi lagi-lagi bola justru mengarah ke Goodwin dan disitulah memang ketika Hernando belum dalam posisi sempurna tembakan sudah meluncur deras ke dalam gawang kita lihat bagaimana Jackson Irvine sangat bebas untuk menyundul bola diselamatkan oleh Hernando tapi kembali lagi pemain out ke kosong Indonesia kita lihat Erkan Bagot siap untuk menyambut tendangan bebas lakukan sudah langsung ke arah gawang dan kembali gol hari sudah menambah penggulang menjadi 4-0 buat Australia lewatkan dari kepala melakukan pengamatan para pemain lakukan Indonesia tampaknya sehingga budasanya untuk melakukan pelawasan tipis saja dengan kepalanya untuk bisa langsung menaklukkan penjaga gawang Hernando Arisutar jadi untuk mengubah skor menjadi 4-0 iya kita lihat bagaimana Sutar setelah berkali-kali mendapatkan kesempatan kemudian berkali-kali mendapatkan sorotan pemain jangkung dikawal tapi ternyata akhirnya dia lepas dan berhasil membelokkan bola tadi ini dia dua pemain dan yang kita saksikan adalah bagaimana Elkan Bagot memang tertinggal dalam melakukan pengawalan dan